Kami ingin menegaskan sebagai kader Partai Gerimba bahwa kami akan bekerja keras mengantarkan Pak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia dan kita akan menangkan Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024, bukan calon wakil presiden. Mau dua pasang, tiga pasang, enggak ada masalah. Bahkan empat pasang itu tidak ada masalah. Yang jelas, kita akan berkontribusi dalam demokrasi di 2024 ini. Dan tapi memang ada momentum, seperti yang disampaikan Bang Zulhas tadi, kita membangun koalisi yang lebih besar lagi dengan teman-teman KIB. Tentu tunggu saja komunikasi ini sedang berjalan. Seperti itu Pak Lenin. Yang jelas, kami sudah on the track, evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerimba di November 2022 sudah membuahkan hasil. Pak Prabowo sudah kembali unggul, reborn dari posisi ketiga, sekarang menjadi posisi pertama. Dan Partai Gerimba tumbuh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat menginginkan dan ingin mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia tahun 2024. Terima kasih.